Hai, kita ketemu lagi di buku kelas SMPK Trimundia. Kali ini kita akan memasak sesuatu yang yummy. Ayo, lihat. Apa ini? Kelihat tak? Hmm, apa? Enak sekali. Yuk, ya, betul. Ini adalah sebelah. Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah makan sebelah ya. Nah, hari ini kita akan membuat sebelah. Sebelah adalah makanan dari Jawa Barat. Dari daerah Sunda, Tanah Priangan. Nah, sebelah berasal dari kata, bahas sebelahnya adalah nyeblah. Nyeblah itu, yaitu suatu perasaan yang, apa tuh? Yang, wah, gitu. Perasaan yang, wah, kalau kita uji sapa oleh seseorang yang jadi kecilan kita. Dia aja yang kita ketawa, itu hati kita, wah, gitu nyeblah. Hatinya nyeblah, ya, sesuatu surprise. Sesuatu yang tidak terbuka-buka. Nah, sebelah adalah makanan, sesuatu makanan yang tidak terbuka-buka. Tepuk, kok bisa enak seperti ini? Ya, nah, bahan-bahannya, bahan dasarnya, bahan utamanya, yaitu ke-ru-ku. Ya, di sini, kita kubuk. Bisa kubuk merah, bisa kubuk kuning. Kubuk ini, apa saja boleh, ya, kubuk kuning juga boleh. Kubuk ini, kita rendah dulu di air tangan, kira-kira 15 menit, sampai dia renang. Ya, sampai dia renang, renang kan? Kalau yang lebih rendah, bunyi. Nah, ini, lebih rendah, kalau sudah direndah, ya. Nah, sudah terkena tes, ini yang merah, ya. Nah, teman-teman dari kubuk ini, yaitu, kali ini kita akan pakai basho. Ya, kalau semua kamu mau pakai basho sapi, basho ayam, basho ikan, Nah, semuanya boleh, tapi kali ini kita akan pakai basho, kita akan pakai sosis. Sosisnya juga di tas, yang ada saja. Nah, seandainya, kamu ingin bikin seberang, nih, tapi tidak punya basho, tidak punya sosis. Apa ya, oh, adanya ceker, ceker, cekernya dilunakkan dulu, ya. Atau pakai mie instan, goreng, jangan pakai bumbunya, mie-nya aja. Pakai mantar roti, goreng. Pakai batagon, atau tahu goreng. Pakai, goreng semuanya, ya. Nah, kemudian, kita bumbunya, 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 bumbunya yang ditangiskan, yaitu, bawang merah, bawang putih, dan yang terutama, arus, ini tidak boleh, tidak ada, loh, tencur. Ya, saya suka sekali, tencur. Nah, tencur ini, gue bagi batuk, loh. Kalau gak gue bagi batuk, ya, minyak, ya, tencur ini. Tadi, lumayan, bisa pedas. Kalau yang suka pedas, kasihlah, sampai kami, cengen. Ya, suka, 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 dada-dada-dada, gitu. Ya, yang terasa, kita pakai garam, gula, Nah, kalau misal, minyak ketinggalan, kita juga harus mencoba, oke, satu, telur. Berdua juga boleh, ya, biar lebih kurik. Nah, setelah, tapi, kali ini, kita akan, tanpa, makan lagi sayuran. Jangan-jangan yang kering-kering ini, kurang sekat. Kita harus makan sayur. Nah, sayurnya apa aja? Tumas, apapun boleh. Kali ini, kita pakai, kandung. Saya dengar, kalian sudah semuanya kandung, kan? Ya, mungkin sekarang masih ada, kandungnya. Yuk, ambil satu benggak. Satu benggak kandung, kemudian, kandung, petik-petik, bersihin. Jadi, deh. Lagi kita bikin, sebelah, kandung. Oh, kalau tidak dapat, kandung. Oh, kandung aja sama togek. Kandung aja pakai wortel sama kol. Boleh. Daun singkol. Boleh. Oh, ya, satu lagi. Saya lupa, ada juga orang yang masak setak ini, suka dikasih daun jeruk. Satu atau dua bahan daun jeruk. Wah, tambah wangi deh. Pasti enak. Ya, yuk, sekarang kita masak. Ya. Kerupu, kita rendam seperti ini. Pakai air hangat, kira-kira ya 15 menit lah, sampai dia lunak. Ya. Ini sudah, sudah, sudah lunak. Nah, sekarang kita akan mulai mengulak, mengulak, apa? Bumbunya. Yuk. Ya, kulak ya, sampai halus. Nah, sekarang bumbunya sudah halus, kan? Buat yang suka pedas. Yuk, kita tambahin cabai. Biar pedas. Biar enak. Ya. Oke. Kita masak sekarang. Sekarang, kita mulai masak, ya. Panaskan minyak di dalam wajan, kemudian bumbunya yang sudah dihaluskan. Kita goreng. Pak goreng sampai, sampai harum. Nah, setelah harum, setelah bumbunya kuning, kita masukkan telur. Ya, kita masukkan telur. Hati-hati masukkan telurnya ya, jangan dilempar. Ya, sebentar. Telurnya nanti kita orak-arik. Ya, aduk-aduk. Jangan terlalu diaduk-aduk, nanti telurnya hancur. Jadi nggak terasa ada telurnya. Sekarang, kita masukkan bakso, ceket, sosis, batagor, dan lain sebagainya. Kita masukkan dulu. Kita masak. Nah, sudah. Eh, mau pakai udang juga boleh, dong. Pakai udang basah. Sampai udangnya berubah warna. Sekarang, masukkan deh kerupuknya. Kali ini kita pakai kerupuk dua macam. Nah, setelah dimasukkan kerupuknya, kita kasih air ya. Secukupnya. Sampai kerengem. Terserah kalau kalian mau ada kuahnya, airnya berada agak banyak. Tapi kalau kalian mau agak kering, jangan banyak-banyak airnya. Sekarang, kita masak sampai kerupuknya lunak. Hmm, pasti enak. Sekarang kita kasih berica, garam, dan gula pasir. Lalu, koreksi rasanya. Kalau sudah pas. Dan kita cek kerupuknya. Sudah oke. Bentar lagi ya. Misalnya, waktu kita masak-masak ini, apinya terlalu besar. Terus, airnya kering. Tambah saja lagi. Tidak apa-apa. Sepertinya kerupuknya sudah oke deh. Kita masukkan kangkungnya. Kangkungnya asal jangan terlalu empuk ya. Asal dia sudah matang saja. Cukup. Ya, sebelah kita hampir selesai. Sudah siap-siap makan. Ya, sudah selesai. Yuk, kita makan sebelah. Nah, sebelah kita sudah matang. Yuk, kita makan. Sudah. Sudah. Kalian pasti bisa masaknya mudah, kan? Ya. Yuk, kita masak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati